Oke, karena kemarin saya sudah masuk ke kelas sebelumnya, jadi saya harus rekod. Hari ini kita akan membahas mengenai rumusan masalah dalam penelitian bisnis. Nah, hari ini kita mulai masuk ke dalam rencanaan bab satu. Bab satu mengenai di dalam penelitian bisnis. Jadi, untuk teman-teman yang kemarin saya sudah share anggota kelompoknya, mulai disiapkan. Untuk di minggu ini dibuatkan bab satu. Bab satu mengenai permasalahan objek dari penelitian teman-teman. Untuk objeknya kan kemarin sudah saya kasih tahu. Yang boleh UMKM, boleh yang masih kecil-kecilan, boleh yang sudah ada tapi lagi merintis. Pada intinya adalah UMKM ya. Kalau misalkan tempat ngopi, misalkannya yang sudah ada, terus sudah lama juga, terus tidak termasuk UMKM yang kecil, ya tidak apa-apa. Yang pentinglah teman-teman bisa dapat data, terus teman-teman bisa meriset si objek tersebut. Saya saranin sih yang sudah ada ya, karena nanti takutnya kalau yang belum ada, teman-teman kan nggak bisa ya untuk mencari data-datanya dan hal yang lainnya juga. Oke. Nah, kita bahas tentang rumusan masalah di dalam penelitian bisnis. Nah, ini seringkali ditemukan di penelitian di bab 1. Nah, jadi kita dalam perumusan masalah, terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, lalu manfaat penelitian, dan lokasi dan waktu penelitian. Nah, ini mungkin teman-teman udah nggak asing lagi ya, kemarin mungkin udah pernah bikin di mini riset, ya. Nah, jadi nanti tinggal sesuaikan aja dengan bisnis yang teman-teman pakai, ya, untuk di mata kuliah ini. Jadi kalau di saya nggak terlalu ribet-ribet ya, nggak terlalu kompleks, yang penting teman-teman di bab 1 bisa menyusun mengenai masalah dari objek yang teman-teman teliti, ya. Nah, untuk latar belakang masalah adalah sebagai dasar utama bagi penulis memberikan pemahaman kepada pembaca. Nah, latar belakang ditulis sebagai upaya memberikan garis besar apa yang akan dibahas di dalam inti karya tersebut. Nah, jadi teman-teman juga harus membedakan, ya, apa itu masalah, ya, apa itu fenomena, ya. Kalau masalah itu tadi, misalkan kita harganya itu udah murah, gitu, karena si objek itu tuh punya produk harganya lebih murah dibandingkan pesaing, gitu ya. Tapi kenapa tingkat penjual aja semakin menurun, atau kepuasan konsumennya jelek, gitu, nah itu masalah, gitu ya. Lalu, kalau fenomena itu adalah sebuah peristiwa yang sedang terjadi, ya, salah satunya misalkan fenomena yang berkaitan dengan masalah, gitu. Karena fenomena hari ini, peristiwa hari ini adalah masyarakat, apa namanya itu, daya belinya menurun, gitu kan. Sehingga berpengaruh juga terhadap daya beli di objek yang penulis teliti, itu fenomena, gitu. Jadi berkaitan dengan, apa namanya, isu yang sedang terjadi saat ini, gitu. Lebih secara umum, gitu, kalau fenomena, kalau masalah itu langsung berkaitan dengan objek dan subjek yang teman-teman teliti nanti, ya. Itu pertama. Lalu, latar belakang itu, halaman yang ditulis oleh penyusun yang secara garis besar memberikan pemahaman kepada pembaca terkait tujuan dan keinginan penulis, gitu kan. Tujuan dan keinginan di sini adalah, ngapain sih saya mau meliti objek ini, gitu kan, ya. Ya, tujuannya nanti biasanya ada di tujuan penelitian, gitu kan. Terus keinginannya, ya pengen tahu aja, gitu kan, apakah ada pengaruhnya, gitu kan. Kalau misalkan variable X ini terhadap variable Y, gitu kan, ya. Nah, itu. Lalu, latar belakang masalah dan informasi yang tersusun sistematis yang berkenaan dengan fenomena dan masalah problematik yang menarik untuk diteliti. Jadi, telitilah objek yang ada masalah, gitu aja. Kalau nggak bermasalah, jangan diteliti, gitu aja, ya. Jadi, mau permasalahannya penurunan penjualan atau permasalahannya brand image-nya jelek, gitu ya. Itu macam-macam boleh, gitu kan. Atau misalkan UMKM yang bergeraknya di bidang penjualan online, boleh. Atau yang offline, boleh. Silahkan. Kalau bebas, kalian teman-teman yang berkenaan, datanya gampang dicari, gitu aja. Biasanya kalau perusahaan besar, susah dapat datanya, ya. Tapi kalau misalkan tempat-tempat UMKM yang kecil-kecil, isinya gampang dapat datanya, bilang aja untuk penelitian, tugas penelitian perkuliahan, gitu aja. Itu mengenai latar belakang masalah. Nah, selanjutnya, apa aja isi yang ada di dalam latar belakang masalah, gitu ya. Kadang-kadang kita suka bingung ya, di latar belakang itu kita harus masukin apa aja, gitu ya. Nah, yang pertama adalah data atau fakta yang ada. Contoh, data-data mengenai, misalkan teman-teman ngambil judulnya adalah pengaruh harga terhadap keputusan pembelian. Berarti, data yang harus ada di sana adalah yang pertama, data mengenai harga. Nah, harga di sini adalah biasanya akan membandingkan harga objek yang teman-teman teliti dengan harga pesaing, gitu ya. Nah, si harganya itu harus jadi unggulan dari produk atau objek tersebut. Jadi, X itu yang menjadi unggulan, variable unggulan, gitu ya. Nah, yang kedua adalah data mengenai keputusan pembelian. Nah, data mengenai keputusan pembelian, yang pertama bisa pakai data jumlah penjualan. Penjualannya boleh fluktuatif, fluktuatif itu naik turun, ya. Boleh, apa namanya, penurunan. Nah, kalau bisa, misalkan selama tiga tahun terakhir. Atau kalau misalkan nggak ada, Pak, ini bergeraknya atau berjalannya baru satu tahun. Boleh masukin selama enam bulan terakhir. Boleh, yang penting, Pak, ada datanya. Pak, kalau misalkan ini perusahaannya dia nggak punya data, gitu ya. Oke. Cara yang kedua adalah menggunakan data sekunder. Data sekunder, contohnya pra-survey. Nah, untuk pra-survey, teman-teman, misalkan, masukin mau pra-survey tentang harga. Ya, cari dulu. Kaget, eh. Bulu dug ya. Oke. Ntar. Saya kan jadi lupa. Pra-survey harga, misalkan, ya. Pra-survey harga, masukin. Contoh, Pak, saya mau bikin pertanyaan tentang pra-survey-nya dari mana, gitu ya. Cari indikator atau dimensi tentang harga. Contoh, didapatlah indikatornya itu ada tiga. Nah, satu indikator itu dibuat dua pertanyaan. Misalkan, kalau harga itu terjangkau. Misalkan, ini indikatornya dibikin dua pertanyaan tentang terjangkau. Misalkan, harga produk tersebut sesuai dengan daya beli konsumen. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, harga yang ditetapkan sesuai dengan kualitas produk. Misalkan, itu. Jadi, satu indikator dibikin, atau satu subindikator dibikin, apa namanya, dua pertanyaan. Itu untuk pra-survey. Untuk yang Y pun sama. Kalau misalkan data penjualannya nggak ada, Pak. Itu kan, saya pengen tahu kepuasan pelanggan ya pakai pra-survey dengan indikator kepuasan pelanggan. Nah, pertanyaannya nanti disampaikan. Nah, tentunya kalau misalkan, ya, pra-survey itu bisa tentang harga. Harga berarti hasil akhirnya adalah jawabannya secara kesimpulan harus menyatakan bahwa harga si produk tersebut berada di bawah harga pesaing. Berarti kan dia punya keunggulan dari sisi harga. Itu yang X, misalkan. Lalu yang Y, ada masalah di kepuasan pelanggan. Nah, berarti nilai hasil dari pra-survey kepuasan pelanggan harus jelek. Rata-rata yang jawabannya tidak, bukan ya. Nah, itu beberapa data yang bisa teman-teman pakai untuk dasar di bab satu. Ada yang tanya dulu yang data? Sudah paham? Selanjutnya, fakta. Nah, kalau fakta ya, data atau fakta ya sama aja sih. Fakta berisi data, data berisi fakta. Jadi, teman-teman bisa pakai, yang pertama sekundernya adalah, primernya adalah, apa namanya, data yang sudah ada. Data penjualan, data survei, gitu ya. Lalu sekundernya bisa pakai pra-survey. Jadi, kalau misalkan datanya sudah nggak ada banget, ya, pakainya ada pakai pra-survey. Oke. Yang kedua adalah analisis. Nah, analisisnya di sini, di bab satu adalah, membandingkan, ya. Membandingkan antara penelitian teman-teman dengan penelitian sebelumnya. Cari jurnal, satu aja ada, nggak usah banyak-banyak. Cari jurnal, misalkan teman-teman pakenya 2, X-nya 2, Y-nya 1, misalkan. Ya, cari misalkan pengaruh harga dan lokasi terhadap keputusan pembelian. Berarti di data, di bagian, ya. Di bagian latar belakang yang bahas tentang harga, data harga, setelahnya dimasukin hasil penelitian. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh siapa dengan judul pengaruh harga terhadap keputusan pembelian. Didapatkan hasil bahwa, didapatkan hasil bahwa variable harga berpengaruh terhadap, apa namanya, keputusan pembelian. Di mana kalian bisa tahu hasilnya? Di abstrak, ya. Di abstrak jurnalnya ada. Itu untuk analisis, ya. Lalu, mengapa harus diteliti? Ya, nanti akan dirumuskan, ya. Kenapa sih harus diteliti? Pasti untuk pengembangan penelitian, lalu untuk kebaikan dari perusahaan, lalu untuk kebermanfaatan dari penulis. Jadi, di latar belakang itu ada mencakup 3 hal ini minimal. Yang paling penting adalah data atau fakta. Nah, ini alurnya, gitu ya. Mulai dari bagian umum, jadi pas awal itu, pas peneluluan, latar belakang, bawahnya secara umum, gitu kan ya. Bahwa kalau misalkan OMKM itu seperti apa, ini aja lebih jelas. Nah, kayak gini nih. Nanti susunannya latar belakang kayak gini. Di skripsi teman-teman pun nanti kayak gini. Apa namanya, alurnya. Jadi, yang pertama itu bahas dulu, gitu ya. Misalkan kan ini bahas tentang OMKM. OMKM di Indonesia itu sekarang kondisinya kayak gimana sih? Jelasin, gitu kan. Lalu kondisinya kayak gimana. Kalau misalkan teman-teman dapat datanya dari artikel atau dari berita, masukin bagian yang menyatakan kondisi OMKM di Indonesia itu sekarang seperti apa. Nanti di akhirnya dikasih dalam kurung link artikelnya, lalu diaksesnya tanggal berapa. Gitu. Lalu masukin juga, ya. Masalah OMKM secara global saat ini apa? Misalkan karena sekarang itu masa peralihan setelah pandemi, gitu kan, lalu daya beli masyarakat berkurang, gitu kan. Nah, itu pun didukung oleh artikel dari ini, 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 masukin, gitu kan. Mungkin untuk awalnya seperti itu jadi secara umum dulu, secara se-Indonesia dulu, ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau misalkan objek kalian, lokasinya ada di Bandung. Nah, bahas tentang kondisi OMKM di Bandung sekarang kayak gimana? Cari misalkan berita, kalau misalkan ada datanya, ada tabel grafiknya, boleh masukin. Nanti di bawahnya jelasin data tersebut, data apa, kenapa bisa terjadi penurunan, gitu kan. Lalu masuk ke dalam si objeknya tadi. Objeknya di sini kan dilihat. Kondisi OMKM, atau ceritain dulu. Misalkan contoh OMKM-nya adalah kedai kopi Jati. Jati Kopi merupakan tempat, kedai kopi yang berada di jalan ini, berdiri tahun sekian, gitu kan. Pada saat ini, Jati Kopi sedang mengalami sebuah masalah salah satunya adalah penurunan penjualan, gitu kan. Nanti masukin datanya. Berikut data penjualan tiga tahun terakhir tentang Jati Kopi, misalkan. Makin datanya, gitu kan. Kalau mau lebih kuat, bikin pro-survey juga, gitu kan. Tentang apa namanya keputusan pembelian atau kepuasan pelanggan, ya. Nah, itu untuk lebih kuat lagi, gitu. Nah, nantipun kalau teman-teman udah mulai nyusun, ya. Jangan langsung pas, saya mau bikin pro-survey aja, Pak. Nggak mau masukin data, nanti bisa dimarahin. Karena apa? Kalau pro-survey, pasti ngomongnya gini, dosen, itu mah datanya nggak kuat, gitu. Mau dibikin sendiri juga bisa, gitu. Kalau pro-survey. Jadi, istilahnya pro-survey yang menjalan terakhir, ya. Jangan dijadikan, apa namanya, jangan dijadikan patokan utama, ya. Oke. Nah, masukkan, apa namanya, jadi masukin dulu variable Y-nya dulu, ya. Masalahnya. Jadi, tentang kepuasan pelanggan. Terjadi penurunan penjualan, berarti bukan Y. Nah, masukin datanya. Nah, lalu di bawahnya, masukin lagi juga penelitian terdahulu, ya. Data tersebut sesuai dengan penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh siapa dengan judul, misalkan, pengaruh harga terhadap keputusan pembelian. Misalkannya, hasilnya adalah terjadi pengaruh secara positif, ini-ini lah. Nah, nanti masukin hal-hal yang seperti itu. Oke. Setelah teman-teman masukin data Y, nanti mulai teman-teman bahas tentang data-data yang variable X. Jadi, kita bahas masalahnya dulu, lalu setelah itu kita bahas tentang kelebihan dari si optik tersebut. Sekarang harganya lebih murah, ya. Terus, lokasinya lebih bagus. Gimana caranya teman-teman bisa menentukan lokasi yang bagus? Bahwa Kedai Coffee itu lokasinya strategis. Yang pertama, teman-teman bisa capture maps-nya. Bahwa nanti jelasin. Di sekitar apa namanya, Kedai Coffee tersebut atau Kedai Coffee tersebut berada di tengah-tengah pusat kota. Salah satunya adalah terdapat banyak pusat-pusat perkantoran, pusat pendidikan, lalu pusat perbelanjaan. Nanti didukung juga dengan pro-survey. Nanti masukkan juga penelitian terdahulu bahwa si X ini berpengaruh terhadap Y. Nah, nanti setelah ini semua sudah dimasukkan di dalam latar belakang. Lalu nanti simpulkan bahwa berdasarkan data-data yang sudah disajikan di atas, peneliti atau penulis menarik kesimpulan atau mengambil judul mengenai pengaruh apa. Sudah gitu saja. Jadi enggak usah terlalu ribet, enggak usah terlalu kompleks. Nah, teman-teman kalau misalkan butuh contoh, bisa cari di repository, kayak saya ya, cari di repository Widya Tama. Buka saja. Banyak proskripsi. Bag satu, lihat saja. Susunannya kayak gimana. Atau misalkan butuh referensi lain, bisa lihat di jurnal atau di Google Schooler. Nanti banyak kok contoh skripsi, bab satu, macam-macam kayak gitu. Nah, ini nanti sebagai susunan bab satunya untuk latar belakang. Jadi dimulai dari secara global, Indonesia, misalkannya Bandung, lalu langsung ke objek. Jadi mengerucut. Karena salah satu ciri penelitian kuantitatif adalah ini. Dari hal yang besar ke hal yang lebih detail. Kalau yang kualitatif, dari detail dulu, lalu ke global. Itu untuk alur latar belakang permasalahan. Oke, ada yang tanya dulu enggak? Mungkin pasti masih ada yang bingung. langsung biar begini. Sampai sini. Paham enggak? Atau sedang mencerno? Pak, izin bertanya. Berarti nanti kalau misalnya ketika kita buat laporan yang riset bisnis ini, yang pertama dicari itu judulnya dulu atau datanya dulu? Masalahnya dulu. Masalahnya dulu. Nanti ketemu, misalkan, eh yang pertama objeknya dulu. Karena yang susahnya nyari objek. Dan kita enggak semua tempat mau di itu, itu ya mau di riset ya. Makanya saya saranin UMKM bagi teman atau saudara ada yang jualan kecil-kecilan itu enggak apa-apa boleh. Yang warung, atau misalkan jualan yang thrift, atau yang pre-love itu enggak apa-apa. Yang penting mah, bisnis gitu aja. Ya, enggak usah perusahaan yang besar. Itu yang pertama objeknya dulu. Yang kedua ada permasalahan. Nanti tanya ke ownernya, tempunya. Sekarang lagi ada permasalahan apa gitu ya di bisnisnya. Kalau misalkan masalah modal sama jangan ya. Masalah modal kayak tujuan-tujuan bisnisnya nanya. Tunggu ada modal gitu. Enggak, jangan gitu. Tapi nyanyain tentang penjualannya kayak gimana sekarang. Rame atau enggak. Misalkannya. Kan aduh ada penurunan nih. Gitu kan. Oke. Kalau data penurunan penjualan, kita bisa pakai untuk beberapa variable. Yang pertama, keputusan pembelian. Kedua, kepuasan pelanggan. Yang ketiga, minat beli dari si pensumen. Atau minat beli ulang. Itu boleh. Misalkan, Pak, saya kurang yakin sama datanya. Boleh pakaiin prasurvey. Nah, itu untuk mengeluarkan data permasalahan. Setelah permasalahan dapat, tanyain. Kekuatan dari produk kamu apa? Misalkan, oh, kalau saya mah dari kualitas. Gitu kan. Oh, kalau saya harga. Kalau saya lokasi. Kalau saya store atmosphere. Gitu kan. Nah, tanyain. Kenapa bisa punya kualitas yang bagus. Gitu kan. Kalau pesaing mah, mereka pakai bahannya ini. Kalau desain bahannya ini, tapi harganya sama dengan pesaing. Harganya kita lebih bagus, tapi kalau pesaing kualitas bahannya lebih jelek, tapi harganya sama. Itu kan jadi sebuah keunggulan. Kalau misalkan keunggulannya di harga, bandingkan tiga pesaing utama. Misalkan, kalau triv gitu kan. Coba lihat di Instagram. Triv-nya gitu kan. Harganya dari range berapa sampai berapa. Nanti di jajarin, dibikin tabel tiga gini, di jajarin, bandingkan ternyata harganya memang lebih murah dibandingkan di pesaing utuh harga. Nah, untuk data-data yang lain, boleh menyesuaikan saja. Yang penting, untuk data Y adalah data permasalahan, data X adalah data keunggulan. Nah, setelah itu dijabarkan gitu kan ya, sudah sampai ke tingkat yang ketiga ini, nanti teman-teman simpulkan. Berdasarkan permasalahan yang sudah penulis sampaikan gitu kan di atas, bahwa terjadi permasalahan bla bla bla. Nah, namun, namun produk tersebut mempunyai kelebihan pada variable apa, dibuktikan dengan data pada tabel nomor berapa. Berdasarkan data-data dan hal tersebut, maka penulis menanggung kesimpulan untuk menarik judul yang berjudul apa. Nah gitu. Nah, jadi susunannya kayak gitu. Gimana? Jelas atau ada yang kurang? Sok penyanyian dulu. Lagi Pak. Terus, objeknya ada kriteria tertentu nggak? Misalnya, nggak boleh yang udah besar, atau misalnya yang pendapatannya di range berapa sampai berapa gitu-gitu nggak Pak? Atau bebas? Bebas aja. Yang penting datanya gampang didapat gitu aja. Mau yang besar, mau yang kecil, mau yang menengah. Nah, takutnya kenapa kalau saya, kenapa saya rekomendasi ke yang OMKM kecil, mereka biasanya nggak akan susah kasih data. Apalagi usaha sodara, misalkan. Misalnya nggak suka akan susah kasih data. Tapi kalau misalkan usaha yang udah gede, nanti takutnya lama dapat datanya. gitu. Jadi, itu untuk di latar belakang. Nah, kita nanti ada apa namanya, tenggat waktunya. Jadi, untuk mengerjakan si web 1 ini 2 minggu. Karena kan untuk nyari data kan perlu waktu. Jadi, teman-teman mulai nyusun aja dulu. Pertama, saya teman-teman cari objeknya dulu. Misalkan, pas saya baru dapat objeknya hari minggu, yaudah dibikin, disusun seadanya aja dulu. Nanti, kalau misalkan sudah di minggu depan saya bahas lagi, teman-teman mulai kumpulkan. Nanti sama saya revisi apa. Revisinya nggak akan banyak-banyak kok. Yang penting mah teman-teman paham alurnya kayak gimana. Gitu aja. Sok, ada yang tanya lagi? Lagi Pak. Oke, sok. Kalau misalnya nanti kan si UMKM, nah terus punya kan tadi tuh ada datanya, data yang gampang buat diakses. Itu ada ini nggak Pak? Data yang wajib gitu, wajib ada. Kayak misalnya SD, misalnya si UMKM-nya punya punya cabang, terus wajib itu wajib dimasukin dimasukin atau terserah kita sedikasihnya sama UMKM atau kayak laporan keuangannya gitu. Oh, kalau itu mah, yang penting mah kita dapat datanya tergantung variable aja. Terus nih kalau misalkan kalau si tempat usaha itu dia adalah cabang gitu ya. Misalkan cabang antapani atau cabang ujung berung, yaudah, data cabang aja ngeusah sesuatu keseluruhan. Itu nggak apa-apa. Jadi jangan ribet-ribet deh. Yang apa namanya, yang kalau dapat datanya itu data cabang udah, itu aja ambil. Nggak apa-apa. Jadi inti dari mata kohinima yang penting teman-teman tahu cara riset bisnis itu kayak gimana. Itu aja. Beda nanti sama skripsi. Kalau skripsi kan nanti skupnya lebih besar. Biasanya nanti suka diminta sebandung gitu kan ya. Atau misalkan sejarang sih sejauh warna sebandung. Ada yang ditinan lagi? Nanti terakhir. Nanti terakhir saya lihatin contohnya ya. Jadi alurnya seperti ini. Teman-teman nanti mungkin udah ada sedikit bayangan. Ada beberapa cara ya untuk teman-teman nanti membuat latar belakang. Masalah yang pertama adalah kondisi ideal tentang bagaimana seharusnya suatu keadaan berjalan. Kan yang namanya permasalahan enggak terbakar masalah kan berarti kalau harganya sudah murah dibandingkan pesaing harusnya kan penjualannya kan meningkat. Kok ini bisa menurun? Nah itu yang jadi bahan harus kita tulipi. Itu permasalahannya. Lalu yang kedua kondisi faktual tentang keadaan yang benar-benar terjadi saat ini. seberupa masalah menjadi dasar dibuat penelitian. Itu tadi. Jadi beberapa kali saya bilang coba cari masalah gitu aja. Karena dasar kita membuat penelitian karena terjadi suatu permasalahan. Kalau enggak ada permasalahan ya ngapain jatuh peneliti. Simpelnya kayak gitu. Oke. Lalu yang ketiga memuas penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti baik dari negara atau bagi topik yang terkait. Itu biasanya nanti teman-teman cantumkan di penelitian terdahulu. Oke. Lalu solusi berupasaran singkat atau penawaran solusi nanti biasanya ada di akhir ya. Oke. Nah ini beberapa cara untuk membangun terbelakang masalah. Nah kita masuk ke dalam rumusan masalah. Jadi setelah di dalam pendahuluan itu ada pendahuluan nanti di dalamnya ada latar belakang setelah latar belakang ada rumusan masalah. Nah untuk rumusan masalah biasanya tulisan singkat yang berisi pertanyaan tentang topik yang diangkat oleh penulis. Jadi rumusan masalah merupakan pertanyaan yang hendak dijawab oleh penulis melalui karya tulis. Jadi di bab 1 itu kita mencurahkan berbagai macam masalah lalu pertanyaan kita lalu apa sih yang harus dijawab dari pertanyaan kita. Pertanyaan yang harus dijawab adalah rumusan masalah. Biasanya kalau rumusan masalah diawali dengan kata mengapa bagaimana dan apa. Cirinya rumusan masalah dibuat dalam bentuk kalimatannya lalu pertanyaannya singkat padat dan jelas lalu mengandung milih penelitian mengarahkan cara berpikir terhadap topik yang dibahas masalah yang diangkat sesuai dengan kemampuan peneliti kenapa harus sesuai dengan kemampuan peneliti karena kalau terlalu rumit nanti akan pusing sendiri makanya nanti dalam menentukan judul menentukan masalah sebisanya kita kalau nanti penduduk saya mintanya judulnya yang ini kalau kamu sanggup tidak apa-apa kalau misalkan kamu tidak sanggup nanti diskusikan dengan pesan peneliti itu saja lalu memberikan petunjuk dalam melakukan kegiatan penelitian sehingga nanti peneliti menemukan jawaban kita langsung ke contoh nah ini rumusan masalah nanti pertanyaan ini harus ada di penelitian teman-teman di riset setelah latar belakang nanti masukin rumusan masalah jadi diawali dengan ada pun rumusan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut masukin si data-data ini kalau teman-teman variablenya tiga berarti kan X1 X2 Y kalau teman-teman variablenya dua berarti X dan Y ini saya kasih contoh yang X1 X2 Y berarti tiga variablenya yang pertama teman-teman masukkan contoh kalau penelitiannya tentang pengaruh harga dan lokasi terhadap keputusan pembelian berarti nanti di sini masukin bagaimana tanggapan responden atau bagaimana tanggapan konsumen terhadap variable harga lokasi dan keputusan pembelian itu yang pertama lalu yang kedua seberapa besar pengaruh harga terhadap keputusan pembelian lalu ketiga seberapa besar pengaruh lokasi terhadap keputusan pembelian yang terakhir adalah seberapa besar pengaruh harga lokasi dan harga dan lokasi terhadap keputusan pembelian kenapa beda yang satu dengan yang lain karena yang nomor satu ini akan menjawab dari yang namanya analisis deskriptif nanti ada analisis deskriptif ada uji pengujian uji hipotesis nah uji hipotesis akan dijawab oleh nomor 2 sampai 4 yang nomor 2 sampai 3 ini namanya nanti akan dipakai hasil dari uji T uji apa namanya hubungan korelasi antara satu variable dengan variable yang lain ini sama nah yang keempat ini hasil dari uji F yaitu uji secara bersama-sama nah kalau teman-teman variable nya cuma 2 X dan Y gak usah ada yang namanya yang ini yang keempat karena kan variable nya cuma 2 kalau variable nya lebih dari 2 maka nanti pakai yang nomor 4 ini berarti nanti teman-teman pakai uji F gitu ya pesennya yang saya yang dulu so aku bingung itu ya jadi tinggal masuk-masukin aja itu untuk rumusan masalah nah lalu ada tujuan penelitian nah setelah rumusan masalah lalu masukin tujuan penelitian nah tujuan penelitian adalah untuk menjawab si rumusan masalah yang tadi gitu oke tujuan penelitian adalah untuk menunjukkan sarangkai yang pertanyaan mengapa anda ingin memulukan riset dan apa yang akan anda dapatkan yang pertama lalu yang kedua tujuan penelitian adalah pernyataan mengenai apa yang hendak kita capai tujuan penelitian ini berhubungan dengan rumusan masalah yang tadi ya ini kita bisa bandingkan nah jadi ini pertanyaan di dalam rumusan masalah tujuan penelitian adalah menjawab rumusan masalah ini contoh yang pertama kan tadi ya kayak di rumusan masalah bagaimana tanggapan responden terhadap X1 X2 dan Y maka dijawab di tujuan penelitian untuk mengetahui tanggapan responden terhadap X1 X2 dan Y jadi diambil dari tanggapan sininya aja ditambahin nanti untuk mengetahui lalu untuk yang poin 2 sampai ke 4 sama tinggal pindahin aja untuk mengetahui seberapa besar pengaruh X1 terhadap Y untuk mengetahui seberapa besar pengaruh X2 dan Y lalu mengetahui seberapa besar pengaruh X1 X2 terhadap Y jadi itu bedanya antara rumusan penelitian rumusan masalah dengan tujuan penelitian jadi bedanya itu jadi rumusan masalah ada pertanyaan kalau tujuan penelitian adalah menjawab rumusan masalah yang ada gitu aja nah ini biasanya nanti akan digunakan pada saat apa namanya pas bagian abstrak gitu ya hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara variable X1 X2 terhadap Y itu akan dijawab dengan apa namanya penelitian nanti jadi teman-teman latar belakang penelitian rumusan masalah dan tujuan penelitian nah kalau rumusan masalah dan tujuan gampang tinggal ini aja nanti berarti teman-teman tinggal kuatin di latar belakang nah yang terakhir ada manfaat penelitian nah ini juga nanti teman-teman bisa lihat contohnya ada secara teoritis ada secara praktis secara teoritis nanti ada juga contohnya kalau secara praktis teman-teman bagi penulis untuk apa misalkan untuk pengembangan apa namanya pengembangan keilmuan di bidang manajemen pemasaran karena kita bicara bisnis di marketing keilmuan di manajemen pemasaran lalu untuk memenuhi tugas mata kuliah metode riset bisnis lalu bagi objek nanti ada manfaatnya apa aja lalu bagi peneliti selanjutnya apa aja juga nanti saya kasih contohnya nah lokasi dan waktu penelitian nah ini nanti santumkan aja nah ini kalimat ini ini boleh sama nanti teman-teman di bagian lokasi dan waktu penelitian santumin aja ini jadi penelitian ini dilakukan pada konsumen masukin objeknya apa misalkan penelitian ini dilakukan pada konsumen apa namanya jati kopi yang pernah menggunakan atau yang pernah membeli produk jati kopi nah biasanya teman-teman akan kasih gini biasanya kalau misalkan apa yang pernah menggunakan itu biasanya lebih kepada loyalitas pelanggan gitu ya untuk minat pembelian ulang atau misalkan minat mengunjungi kembali biasanya yang pernah menggunakan gitu kan tapi kalau misalkan pas saya tetap apa namanya sampelnya nanti mau tetap orang yang pernah beli gitu biar datanya bagus itu gak apa-apa oke nah lalu dalam pengumpulan data peneliti mengambil data secara primer dilakukan dengan penyambar infusioner kepada konsumen jati kopi misalkan yang pernah membeli atau menggunakan aplikasi apa lalu data sponder dengan mengumpulkan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini penelitian ini dilakukan Oktober karena kan kita mulainya Oktober sampai dengan selesai sampai kita nanti selesai di was gitu aja nah ini untuk bab satu yang bisa teman-teman mulai susun ya dengan teman-temannya yang lain nah kemarin kan saya udah bagi kelompok yang apa namanya yang kebagian nomor satu itu jadi ketuanya ya silahkan misalkan mau bagi-bagi tugas bisa dimulai dari sekarang mulai cari-cari objek juga bisa mulai dari sekarang nah untuk data datanya misalkan Pak ini si apa namanya tempat usahanya baru berjalan setahun misalkannya boleh datanya secara enam bulan terakhir tapi dengan syarat datanya kalau untuk data Y datanya apakah penjualannya menurun atau fluktuatif gitu ya kalau misalkan Pak dia gak punya datanya boleh pakai pra-survey nanti nah pra-survey itu dibagikan kepada 30 orang ya jadi gak usah banyak-banyak karena salah satu syarat pra-survey cuma 30 orang ya jadi gak usah banyak-banyak itu untuk sebar pra-survey-nya lalu sistemnya nanti saya liatin aja deh contohnya ya takutnya kurang jelas saya cari dulu contohnya ada yang penyen lagi gak kalau misalkan nanti ada yang kurang paham boleh penyen di grup ya jangan apa jangan japri nanti kalau di grup kan biar orang yang soalnya gak tahu udah ditanyain itu kan gak sekalian juga terima kasih nah ini contoh bab satu ya ini tesis saya nah kayak tadi ya alur dari pembuatan latar belakang nah kita kalau saya bahasnya tentang pendidikan kemarin tentang pendidikan berarti untuk gambaran umumnya berarti saya harus menjabarkan bagaimana kondisi pendidikan di Indonesia sampai pada waktu itu ya jadi saya bahas tentang pada zaman yang berkembang saat ini gitu kan ya secara keseluruhan kondisi pendidikan itu sekarang seperti apa misalkan ya nah akan tetapi gitu kan misalkan kalau UMKM kondisi UMKM sekarang sedang apa namanya banyak digemari oleh masyarakat misalkan ya nah namun nah terjadi permasalahan UMKM gitu kan salah satunya adalah penurunan daya beli gini 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 gitu kan tapi harus didasari dengan data gitu ya nah seperti ini nah kalau misalkan PC ini yang ini dapatnya kata-katanya dari apa namanya itu koran online ya nah nanti saya cantumin linknya disini gitu kan nah ini secara menyeluruh nah terus nah ini saya turunin ke kondisi karena saya objeknya adalah bimbingan belajar ya jadi saya cari data tentang kondisi bimbingan belajar di Jawa Barat itu ada berapa gitu terus saya waktu itu sampelnya atau akan menelitinya di Balendah gitu ya karena objeknya ada di Balendah nah ini populasi saya waktu itu segini 10 ribu gitu kan ini contoh-contohnya nah ini mulai masuk ke tahap yang ketiga tadi gitu ya yang objek ya nanti teman-teman jelasin coba jelasin mengenai objek tersebut gitu ya lalu mulai masuk ke dalam variable gitu ya boleh Y dulu yang dibahas boleh X dulu yang dibahas gitu kan yang penting datanya ada gitu aja ini kan saya melihat tentang lokasi ya saya masukin ini maps dari si tempat tersebut karena lokasinya strategis nanti saya jelasin kayak gini gitu kan ini mengenai bangunannya gitu kan boleh teman-teman masukin fotonya gitu kan kelasnya bagus atau misalkan tempat makannya enak gitu ya lokasinya gitu ya nah ini contoh jurnal apa namanya penelitian terdahulu gitu kan dalam penelitian nama Linda tahun 2016 meneliti bahwa variable lokasi berpengaruh secara pasiwal terhadap variable keputusan pembelian jurnal penelitiannya adalah ini nanti masukin untuk memperkuat bahwa si variable tersebut memang sudah pernah diteliti sebelumnya dan layak diteliti itu biasanya nanti kalau di sidang ya sidang penelitian atau sidang skripsi suka ditanya kenapa kamu ngambil judul ini gitu kan karena saya ngambil judul ini berdasarkan penelitian terdahulu bu penelitian terdahulu pak karena penelitian terdahulu pernah beberapa hasilnya adalah si variable ini berpengaruh terhadap variable Y maka dari itu saya tertarik untuk mengambil judul yang sama gitu kan tapi ada dikasih variable yang lain itu kenapa fungsi ada kenapa fungsinya ada penelitian terdahulu di bab 1 untuk menjawab pertanyaan itu jadi ada dasarnya kenapa kamu ngambil judul ini gitu kan oh berat kenapa sebelumnya sudah ada yang meneliti gitu nah kalau misalkan belum ada yang meneliti sebelumnya gitu ya nah kamu jangan coba-coba teman-teman jangan coba-coba nanti habis gitu kan berarti kamu gak punya dasar dong gitu ya untuk mengajukan judul ini gitu kan karena sebelumnya belum ada yang meneliti nah ini saya harga masukin nah ini kayak saya kan ini objeknya adalah favorite course ya saya ada bimbel punya bimbel dulu oke nah ini saya bandingkan dengan pesaing saya yang ada di Balenda di sana ada primagaman dan GO dan ternyata harga saya lebih murah waktu itu dibandingkan pesaing oh berarti saya punya data kuat mengenai bahwa bimbel saya itu ternyata harganya lebih murah dibandingkan pesaing itu kan datanya kuat itu salah satunya tentang harga yang dikuatkan lagi dengan penelitian terdahulu yang saya tadi penelitian dari Kepala Nandiro meneliti bahwa variable harga memberikan pengurus jelasin ternyata keputusan pembelian nah disini baru masuk masalah namun yang terjadi disini adalah terjadi penurunan jumlah siswa gitu kan ya maksudkan jumlah data siswa atau misalkan kalau UMKM bisa dimasukin data penjualan tiga tahun terakhir atau satu tahun terakhir gitu ya satu tahun atau enam bulan terakhir itu boleh itu bisa dimasukin di bagian permasalahan nah nanti teman-teman apa namanya jelasin gitu kan kayak gini nah kalau misalkan ini kurang kuat baru bikin prasurvey boleh misalkan langsung dimasukin ke dalam bentuk diagram seperti ini ya jadi saya kasih beberapa rujukan ya untuk teman-teman bikin lap 1 nah nanti masuk ke dalam kesimpulan berdasarkan latar belakang di atas penulis tertalik untuk melakukan penelitian berjudul itu ya itu untuk latar belakang karena saya waktu itu di video pertama konsepnya beda kalau sama Unibi susunannya gitu ya kalau di saya dulu ada identifikasi masalah pembatasan masalah rumusan masalah kalau di Unibi langsung ke rumusan masalah gitu ya jadi nanti teman-teman masuk ke sini makanya saya kan ini banyak nih rumusan masalahnya karena ada banyak yang mau saya cari cuman kalau teman-teman itu gak usah banyak-banyak ini rumusan tujuan nah ini kegunaan atau manfaat penelitian nah gitu ya itu untuk teman-teman nanti buat lap 1 latar belakang ada yang mau ditanyakan dulu silahkan jadi itu guys teman-teman cari dulu aja objeknya eh cari dulu masalahnya gitu kan cari masalah dan objeknya sorry jani sorry signalnya Atau perlu contoh Saya share aja contoh Ada yang tinggin dulu enggak Kalau enggak ada Kita Send aja